Halo rekan-rekan mahasiswa, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simpang saat ini. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan topik linear programming dengan menggunakan metode simplek. Metode linear programming ini merupakan sebuah metode yang umum digunakan dalam pemecahan persoalan untuk mengambil keputusan manajerial, sehingga tidak jarang digunakan dalam berbagai penelitian. Dalam penggunaan linear programming, biasanya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi optimal. Salah satunya metode grafik dan pada video kali ini kita akan menjelaskan penyelesaian atau mencari solusi optimal pada linear programming menggunakan metode simplek. Metode simplek ini dipakai bila mana kita menggunakan cukup banyak variable dan fungsi kendalaan juga cukup banyak. Pendekatan metode simplek ini tentu pendekatan matematis yang kita mulai dari mencari pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar lainnya yang kita sebut dengan iterasi. Sehingga dari iterasi-iterasi yang kita lakukan, nanti kita akan memperoleh solusi yang optimal. Nah agar lebih paham, mari kita mengambil contoh kasus dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplek. Contoh kasusnya misalkan sebuah kasus yaitu diketahui pendapatan sebuah perusahaan yang kita notasikan dengan Z. Z adalah 8X1 tambah 6X2. Di mana fungsi tujuan ini dikendalai oleh fungsi kendala yang pertama adalah 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 dan kecil sama dengan 48. Sedangkan inilah merupakan fungsi kendala yang non-negatifnya. Nah kalau misalnya kita cari solusinya adalah kita mulai dari tahap pertama dulu. Yaitu kita mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi yang implisit. Kemudian semua fungsi kendala kita ubah menjadi persamaan dan kemudian kita tambahkan dengan variable slack. Variable slack itu adalah variable yang kita tambah di mana fungsi adalah mewakili kapastas yang merupakan batasan. Kemudian jumlah variable slack yang kita akan pakai dalam linear programming adalah sebanyak jumlah fungsi kendala. Nah kalau misalnya kita mengatakan bahwa nilai kanan sebelah kanan dari persamaan semua fungsi itu tidak boleh negatif. Itu syarat yang harus kita penuhi. Oke kalau kita sudah mengetahui tahapannya tadi maka kita kembali kepada fungsi tujuan yang kita akan selesaikan. Ini fungsi tujuannya maka kalau kita ubah menjadi fungsi yang implisit berarti semuanya berada di sebelah kanan persamaan atau sebelah kiri. Semua fungsi semua fungsinya maka barangkali seperti ini. Jadi konstanta di sebelah berbeda dengan yang ada variable. Kebetulan konstantanya tidak ada sehingga kalau misalnya 8 ini saya pindahkan ke kiri. Kemudian 6 juga saya pindahkan ke kiri. Tandanya berubah dari positif menjadi negatif dan sebelah kanan sama dengan 0. Sedangkan fungsi kendala yang tadi kita ubah menjadi dalam bentuk persamaan karena tadi bentuknya pertidak samaan. Kemudian kita tambahkan variable slack. Untuk fungsi kendala yang pertama kita tambah satu variable slack yaitu S1. Kemudian kita teruskan untuk variable kendala yang kedua kita tambah variable kedua yaitu variable slack 2. Oke jadi ini adalah merupakan pengubahan fungsi kendala setelah kita tambahkan dengan variable slack. Lalu kita akan menyusun persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel simplec. Di mana ada berapa hal yang harus kita ketahui dalam tabel simplec itu. Pertama adalah nilai kanan atau nanti kita notasikan dengan nk. Nk ini atau nilai kanan merupakan nilai yang ada di sebelah tanda sama dengan. Jadi pada persamaan tujuan, pada persamaan kendala, jadi ada nk-nya. Kemudian ada variable dasar yaitu variable yang nilainya, maksudnya adalah koefisien yang melekat pada variable itu. Kita letakkan pada sisi kiri persamaan. Oke agar lebih paham barangkali ini tabel simplec yang kita susun ya. Jadi ini fungsi tujuannya. Kemudian inilah fungsi kendala yang sudah kita tambahkan dengan variable slack. Nah jadi ini variable pertama. Saya ulang variable tujuan. Variable pertama. Variable kedua. Ini variable slack tadi. Dan ini nk-nya. Atau nilai kanannya. Kita mulai pada persamaan tujuan ya. Variable dasarnya lah z. Z itu koefisiennya 1. Kemudian x1 itu koefisiennya min 8. Kemudian x2 itu koefisiennya min 6. Lalu kalau kita teruskan, disini dia tidak punya variable slack ya. Maka kita beri notasi atau kita beri nilai 0, 0. Jadi karena koefisiennya 0. Nilai kanannya adalah 0. Kemudian variable slack yang pertama. Jadi kita beri notasi s1. Di z-nya nggak ada ya. Jadi dia tidak punya z. Kemudian di x1 dia punya 4 koefisiennya. Kemudian x2 dia 2 koefisiennya. S1 dia punya ya. Jadi dia ada 1 koefisiennya disini. Di s2 dia tidak punya. Sehingga kita beri 0. Nilai kanannya adalah 60. Kemudian s2 juga demikian ya. S2 di z disini nggak ada variable z. Lalu kemudian di x1-nya ada 2 koefisiennya. Di x2-nya ada 4. Kemudian di x1-nya dia tidak punya. Dan di x2-nya dia ada 1 koefisien. Dan nilai kanannya 48. Nah setelah kita membuat tabel simplex seperti ini maka pekerjaan selanjutnya adalah mengubah tabel simplex ini agar menjadi optimal. Caranya adalah pertama yaitu kita pilih kolom kunci pada tabel simplex. Jadi dari sekian kolom yang ada pada tabel simplex ini kita pilih kolom kuncinya. Nah bagaimana cara memilih kolom kuncinya? Definisi kolom kuncinya adalah dasar adalah merupakan kolom yang kita akan gunakan untuk mengubah tabel simplex. Nah bagaimana cara kita memilih? Kita pilih kolom kuncinya dengan cara melihat baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil. Oke kita coba perhatikan nanti bagaimana tabel simplex-nya ya yang bernilai atau baris Z yang bernilai terkecil negatif. Nah coba kita perhatikan ini tabel simplex-nya. Jadi baris Z adalah yang ini. Kita perhatikan pada baris ini nilai-nilai yang bertanda negatif yang mana? Satu adalah pada x2, yang kedua pada x1. Nah mana nilai yang terkecil? Adalah nilai min 8. Min 8 lebih kecil dari min 6. Nah oleh karena itu maka kolom X1 kita sebut sebagai kolom kunci. Oke kalau misalnya kita memperhatikan tabel simplex di mana variable atau baris Z-nya tidak ada yang bertanda negatif. Maka kita sebut tabel simplex itu sudah optimal. Oke tahapan selanjutnya adalah kita memilih baris kunci. Setelah dapat kolom kunci, pilih baris kunci. Baris kunci itu apa? Yaitu baris yang akan kita jadikan sebagai dasar dalam mengubah tabel simplex. Dengan cara mencari indeks setiap-tiap baris untuk menentukan baris kuncinya. Jadi kita tentukan indeks setiap-tiap baris. Rumusnya apa? Adalah indeks baris yaitu nilai kanan, NK bagi dengan nilai kolom kuncinya. NK bagi dengan nilai kolom kunci itulah indeks baris. Oke coba kita lihat tabel simplex kita sebelumnya. Ini nilai kanannya. Kemudian ini adalah nilai kolom kuncinya. Maka kalau kita mencari nilai indeksnya, kita mulai pada baris pertama 0 ya. 0 bagi min 8 adalah 0. Lalu baris kedua adalah NKnya 60. 60 bagi 4 adalah 15. NK baris kedua 48. 48 bagi 2 adalah 24. Oke setelah kita tentukan indeks pada masing-masing baris. Maka selanjutnya adalah kita tentukan baris kuncinya. Baris kuncinya itu apa ketentuannya? Yaitu kita pilih dengan indeks positif yang angka terkecil. Jadi kalau pada kolom kunci tadi adalah nilai negatif terkecil. Kalau pada baris kunci kita pilih indeks positif dengan angka terkecil. Oke setelah kita tentukan mana barisnya, maka kita beri segi 4 ya kita tandai bahwa itulah baris kunci. Lalu nanti kita akan menemukan pertemuan kolom kunci dengan baris kunci. Nah pertemuan itulah yang kita sebut dengan angka kunci. Oke agar lebih paham mana angka kuncinya. Tadi kita sudah ketahui di tabel simplek ini ya. Bahwa kolom X1 adalah kolom kunci. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai indeksnya. Kita perhatikan mana nilai indeks yang positif terkecil. Nah angkanya adalah 15 ya. 15 kemudian 15 ini atau pada baris inilah kita tentukan sebagai baris kuncinya. Kita tandai ini baris kuncinya. Berarti pertemuan kolom kunci dengan baris kunci itu yang kita sebut dengan angka kunci. Jadi angka kunci pada tabel simplek inilah bilangan 4. Baik setelah kita mendapatkan angka kunci pada tabel simplek. Maka tahapan selanjutnya mengubah tabel atau mengubah nilai yang ada pada tabel simplek. Kita mulai dari pertama baris kunci ya. Jadi kita mulai pada baris kunci dulu. Baris kunci kita ubah nilainya dengan cara membagi baris kunci dengan angka kuncinya. Oke. Di mana nilai baris kunci yang baru kita hitung dengan rumus. Nilai baris kunci yang lama bagi dengan angka kuncinya. Itu nilai baris kunci yang baru. Oke. Nah setelah kita mengganti nilai atau kita menghitung baris kunci baru ini. Maka variable yang ada di baris kunci baru itu kita ganti nilai variable-nya atau nama variable-nya. Sesuai dengan yang ada pada nama variable kolom kunci. Jadi coba kita perhatikan variable kolom kunci tadi kan X1. Kemudian variable pada baris kunci adalah S1. Setelah kita ubah nanti baris kuncinya ini menjadi yang ini. Maka variable baris kunci ini dari S1 kita ubah menjadi X1. Kenapa S1? Karena kolom kuncinya adalah X1. Pertanyaannya bagaimana cara penentuan nilai baris kunci yang baru ini? Tadi sudah ada rumusnya ya. Adalah nilai baris kunci lama. Yaitu kita bagi dengan nilai baris kunci lama dengan angka kuncinya. Berarti 0 bagi 4. 0 bagi 4 adalah 0. Kemudian 4 bagi dirinya. 4 bagi 4 adalah 1. Lalu 2 bagi 4 adalah 0,5. 1 bagi 4 adalah 0,25. 0 bagi 4 adalah 0. Kemudian 60 bagi 4 adalah 15. Berarti sudah kita peroleh nilai baris kunci yang baru. Yang belum ada adalah baris kunci baru untuk variable Z dan untuk S2. Bagaimana cara penentuannya? Kita hitung dengan formula yang ini. Baris baru selain dari baris kunci. Rumusnya adalah baris lama kurangi dengan hasil kali antara koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci kali dengan nilai baris kunci. Nilai baru baris kunci. Oke, kita coba perhatikan tabel atau nilai pada baris Z ya. Jadi nilai baris Z itu adalah 1, min 8, 6, 0, 0, 0. Pada baris Z sebelumnya. Coba kita perhatikan. Yang ini ya. 1, min 8, min 6, 0, 0, 0. Oke, sekarang kita hitung berapakah nilai baris barunya. Artinya kita ubah baris lama ini menjadi baris baru dengan rumus ini. Ya, jadi kita ubah ya. Misalnya kita mulai, kita tentukan ini adalah baris lamanya. Kemudian ini adalah koefisien kunci yang kita hit, yang ada pada tabel simplex tadi. Jadi, min 8 ini kita peroleh dari nilai pada kolom kuncinya ini. Kemudian kita lihat lagi ya bahwa nilai baris kunci baru yang kita hitung tadi adalah yang ini. 0, 1, 0, 5, 0, 25, 0, dan 15. Maka baris Z yang baru kita hitung dengan cara yaitu, misalnya kita mulai dari sini ya. Ya, pada nk-nya adalah 0 kurangi dengan selisih kali antara 15 atau ini ya. Koefisien pada kolom kunci ya dengan nilai pada baris baru kunci untuk nilai nk-nya. Yaitu 15. 0 kurang hasil kali min 8 dengan 15. Ya, jadi min 8 kali 15 itu adalah min 120. Karena di sini ada tanda negatif, maka jadi positif. Dapatlah nilai nk pada baris baru Z adalah 120. Untuk kolom selanjutnya ini ya, yaitu 0 kurang min 8 kali 0. Ya, 0. Min 8 kali 0 ya 0, maka dapat 0 ini. Kemudian 0 kurang min 8 kali 0,25. Dapat 2. Lalu min 6 kurang min 8 kali 0,5. Ya, adalah min 6 tambah 4, min 2, dan seterusnya. Jadi inilah nilai baris baru pada baris Z. Yaitu 1, 0, min 2, 2, 0, dan 120. Oke, yang masih belum adalah nilai baris baru untuk baris S2. Atau pada baris ketiga yaitu S2. Ya, karena tadi baris Z sudah, kemudian baris kunci baru juga sudah. Sekarang baris S2-nya. Oke, bagaimana cara penentuannya sama rumusnya ini ya? Jadi rumus untuk mencari baris baru selain baris kunci lah ini formulanya. Ya, jadi inilah baris lamanya. Baris lama untuk S2 adalah 0, 2, 4, 0, 1, 48. Ya, jadi kalau kita coba kembali ke tabel simple kita. Ya, jadi S2 itu 0, 2, 4, 0, 1, 48. Nah, ini kita ubah. Ya, seperti ini tadi sudah. Eh, seperti Z ini tadi sudah kita ubah ya. Nah, sekarang kita ubah ini. Ya, sedangkan yang ini tidak perlu diubah karena sudah dapat kan. Ya, sudah dapat nilai baris kunci baru yang kita gunakan formulanya tadi. Oke, sekarang tinggal baris S2. Kalau kita hitung nilai baris S2 yang baru, berarti kita misalnya lihat ya pada kolom NK. Ya, pada baris lamanya adalah 48. Ya, kemudian koefisiennya adalah 2. Koefisien yang ada pada kolom kunci. Kemudian nilai baris baru kunci untuk NK adalah 15. Berarti 48 kurang 2 x 15. Adalah 18. Ya, jadi 4 kurang 2 x 15. Ini 30. 48 kurang 30 adalah 18. Dan untuk kolom selanjutnya sama. Ya, jadi inilah nilai baris baru untuk S2. Oke, setelah itu maka kita kumpulkan hasil iterasi kita. Ini namanya kita sebut dengan hasil iterasi pertama. Hasil pengubahan baris Z tadi ini. Ini baris Z yang lama. Ini baris Z yang baru. Ini baris S1 yang lama. Setelah itu kita ubah menjadi X1. Ya, ini hasil baris baru dari kolom kunci. Baris kunci. Sedangkan inilah hasil pengubahan baris baru yang S2. Oke, pertanyaannya apakah ini sudah optimal? Nah, kita perhatikan tadi syaratnya. Bahwa tabel simpla kini dikatakan optimal. Bila mana pada baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Oh, ternyata pada kolom X2 masih ada min 2. Berarti ini belum optimal. Lalu bagaimana? Kita iterasi lagi. Iterasi sampai nanti nilai ini tidak lagi bernilai negatif. Ke iterasi kedua dan seterusnya. Ya, jadi kita cari nilai optimal itu dengan melakukan iterasi-iterasi selanjutnya. Ya, kita ulangi pada tahap 3. Sampai tahap 6. Ya, untuk menemukan nilai Z yang optimal. Oke, kita teruskan untuk iterasi keduanya. Ya, jadi ini hasil iterasi pertama tadi ya. Ternyata kalau kita perhatikan pada baris Znya masih ada yang negatif ya. Yaitu pada kolom X2. Oleh karena itu maka kita langsung tentukan ini merupakan kolom kuncinya. Ya, kolom kuncinya. Setelah itu kita tentukan baris kunci dengan terlebih dahulu cari indeks barisnya. Untuk indeks baris yang S1 ya. Jadi tidak perlu kita cari atau tidak perlu kita cari indeks, nilai indeks pada baris Z ya. Baris S1. Ini kita bisa hitung dengan cara. Ya, dengan cara NK bagi dengan nilai dari kolom kuncinya. Jadi NK yang adalah 15 bagi dengan 0,5 dapat 30. Kemudian untuk baris S2, NK yang 18 bagi dengan 3 dapat 6. Ya, kita lihat mana yang terkecil. Positif yang terkecil mana adalah baris ke S2 ya. Jadi kita tentukan inilah merupakan baris kuncinya. Oleh karena itu kita tentukan bahwa baris kuncinya adalah baris S2 ya. Oleh karena, maka kita bisa katakan bahwa angka kuncinya adalah bilangan 3. Nah, setelah ketemu dengan angka kuncinya, maka baris kuncinya ini kita ubah. Ya, kita ubah. Dan variablenya nanti berubah ya. Sesuai dengan yang ada variablenya pada kolom kuncinya. Oke, ini. Jadi karena kolom kuncinya X2, maka X2 ini kita ganti menjadi X2. Oke, cara mengubahnya lah. Bagi aja nilai-nilai pada baris kuncinya ini dengan angka kuncinya. Berarti 0 bagi 3 adalah 0. 0 bagi 3 adalah 0. 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian, min 0,5 bagi 3 adalah min 2 per 3. Kemudian, 1 per 3 adalah 1 per 3. 18 bagi 3 adalah 6. Maka inilah nilai baris kunci yang baru. Oke, berarti selanjutnya nanti kita akan cari nilai baris kunci atau nilai baris baru pada Z dan nilai baris baru pada X1. Oke, kita mulai pada baris baru untuk Z. Jadi, kita ketahui tadi hasil iterasi pertama. Nilai baris Z itulah 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Kemudian, baris kunci baru yang kita dapatkan dari iterasi kedua adalah 0, 0, 1, min 2 per 3, 1 per 3, dan 6. Di mana nilai kunci pada baris Z itu adalah, atau nilai kolom kunci pada baris Z adalah min 2. Oke, jadi kita coba kalikan. Berarti misalnya 120 kurang dengan min 2 kali 6. Jadi, adalah 132. Kemudian, 0 kurang dengan min 2 kali 2 per 3 adalah 2 per 3, dan seterusnya. Oke, untuk nilai baris baru pada X1. Jadi, kalau kita perhatikan, ini nilai X1 hasil iterasi pertama. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 15. Nilai baris baru yang kita ubah tadi, yang ini. Nilai koefisien pada kolom kunci adalah 0, 5. Berarti 15 kurang 0, 5 kali 6. 0, 5 kali 6 itu 3. Berarti 15 kurang 3 adalah 12. Setelah itu untuk kolom selanjutnya seperti sama Oleh karena itu setelah kita kumpulkan maka kita bisa sajikan dalam tabel simplex seperti ini Ini tadi hasil iterasi pertama yang warna putih Hasil iterasi pertama yang warna orange inilah hasil iterasi kedua Pada baris Z ini 1, 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, dan 132 Dan untuk baris X1 yang ini ya Untuk baris X2 hasil perhitungan baris baru tadi Kita coba perhatikan apakah masih ada lagi yang bernilai negatif dari hasil iterasi kedua ini Oh ternyata tidak ada lagi sudah bernilai positif Maka kita bisa katakan bahwa fungsi tujuannya sudah optimum Dengan demikian optimum Z itu adalah sebesar 132 Pada X1 adalah 12 dan pada X2 sebesar 6 Barangkali kesimpulannya seperti ini Jadi kalau kita mau uji betul tidak Z itu sama dengan 132 Masukkan saja nilai X1 itu adalah 12 Berarti 8 x 12 itu 96 X2 itu adalah 6 Berarti 6 x 6 itu 36 96 tambah 36 adalah 132 Berarti sesuai dengan nilai Znya Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Tabel Znya sudah optimum pada nilai Z sebesar 132 Dan X1 adalah 12 Dan X2 adalah 6 Dengan demikian inilah materi yang bisa kita simak ya Pada materi metode simplex ini Semoga bermanfaat